Audiensi dilaksanakan secara tertutup di Hall Lantai 1 Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Senin 17 Juli 2023 dengan dihadiri puluhan pedagang RUGO. Dalam audiensi terkait renovasi, pemerintah kabupaten melalui dinas pemuja olahraga menyampaikan kepada pedagang yang ada di RUGO Kompleks Stadion Kanjuruhan harus sudah mengkosongkan paling lambat minggu kedua di bulan Agustus 2023 mendatang. Dalam relokasi, Bengkap Malang berusaha menempatkan di luar ring pembangunan stadion Kanjuruhan termasuk ketika stadion sudah jadi karena rencana pembangunan ini menggunakan standar FIFA di mana standar itu tidak ada pedagang di sekeliling stadion. PLT Dispora Kabupaten Malang, Firman Dohasi Holland Matondang mengatakan hasil audiensi dengan pedagang penyewa RUGO akan dilaporkan kepada Bupati dalam relokasi nantinya dari pemerintah kabupaten atau secara swadaya maupun alternatif lain dari pihak ketiga. Pertemuan pertama, kita memfasilitasi para pedagang khususnya yang RUGO. Kita dahulukan. Kami kemarin sudah mengusulkan ke pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan relokasi pedagang. Karena memang rencana pembangunan ini menggunakan standar FIFA di mana standar FIFA itu tidak ada pedagang di sekeliling stadion sehingga mereka harus dicarikan tempat yang tidak dalam radius, di luar radius ring yang harus steril dari para pedagang soalnya standar FIFA. Kita mencoba mencarikan tempat yang ada alternatif di belakang. Menanggapi pengosongan RUGO, salah satu pedagang stadion Kain Juruhan mengatakan pihaknya siap menggosongkan RUGO asalkan relokasi sudah disediakan pemkap Malang. Tempat relokasi saat ini masih berupa tanah kosong, belum ada bangunan sama sekali. Tawaran dari pemkap Malang relokasi RUGO sebatas semi-permanen tapi harapan pedagang kedepannya nanti bisa permanen. Biar penyewa RUGO harapannya kan tetap ketika saat yang direnovasi itu ketika mengusungkan RUGO ya itu tempat relokasi sudah tersedia gitu loh. Nah ini tadi keterangan dari Pak PLT itu masih kalau tempat relokasi sudah bersulutan ke pemkap. Terus yang kedua sekarang ini kan anggarannya pemkap itu untuk tahun politik dan kesehatan. Berarti tidak ada anggaran itu? Ya kemungkinan tidak ada anggaran. Makanya tadi saya juga tanya. Ketika nanti penyewa RUGO itu mengusungkan RUGO itu secara mandiri atau ada bantuan dari PENK? Sebagai informasi di kompleks stadion Kain Juruhan terdapat 75 RUGO dan yang aktif serta ditempati berjumlah 54 RUGO. Setiap RUGO menyewa ke pemkap Malang dengan biaya sebab per tahun adalah relatif. Pedagang ada yang harus membayar per tahunnya sebesar 5.600.000 rupiah sesuai dengan luas dan fasilitas yang ada di masing-masing RUGO. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan.